Beralih ke informasi lainnya pepirsa RSUD Wongso Negoro, Kota Semarang terpaksa merawat dini pasien demam berdarah di ruang selasa rumah sakit. Hal tersebut dilakukan lantaran penuhnya ruang perawatan akibat membludaknya pasien demam berdarah. Dari data yang masuk di RSUD Wongso Negoro, Kota Semarang selama Januari hingga awal Maret 2020 total ada 182 pasien demam berdarah yang telah dirawat. Sebagian besar pasien didominasi oleh anak-anak. Untuk meminimalkan dampak gigitan nyamuk Aedes aegypti pihak rumah sakit mengimbau masyarakat memperhatikan kebersihan lingkungan terutama membersihkan tempat penampungan air juga menguras genangan yang menjadi sarana berkembang biaknya nyamuk. RSVN sekarang pada bulan tahun 2020, Januari totalnya 59, Februari 92, Maret 19, dan sekarang bertambah menjadi 12. Hari ini masuk 12. Akhirnya yang dilawat 12. Nah, diantara 12 itu 4 yang masuk di pinggi. Yang lainnya masuk di ruangan.